Jadi ada syu'aul basirah, aynul basirah, haqqul basirah. Syu'aul basirah, kalau boleh kita ganti dengan istilah ilmu, ilmul basirah. Setara dengan istilah ilmul yaqin haqq, aynul yaqin haqqul yaqin, mirip-mirip. Tapi kenapa dia agak tidak gunakan istilah yakin? Kenapa yakin? Cuma percaya kalau basirah melihat. Itu bedanya. Kalau percaya berarti diceritain orang. Tapi kalau melihat, kita menyaksikan hakikinya. Wa haqqul basirah yushidu ka wujudaw. Kalau engkau diberikan haqqul basirah, haqqul basirah di atas haqqul yaqin. Yushidu ka, dia akan membuka pandangan batinmu sehingga engkau tidak memandang kecuali hanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat beriman dan rahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya kali ini adalah tentang bahasi roh atau mata hati yang nanti akan dijabarkan oleh guru kita Abu Ya'aradiyasim. Namun sebelumnya seperti biasa, jangan lupa kita membaca ta'awus dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Agar dengan ta'awus dan selawat, Allah menerangi hati dan kolmu kita agar kita mudah dalam mencerna dan memahami ilmu Allah SWT. A'udzubillahiminashawtanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Lebih mulia manusia atau batu? Lebih mulia manusia atau pohon? Lebih mulia manusia atau goa? Allah pernahkah berkalam kepada seorang hamba lewat goa? Siapa hambanya? Siapa hamba yang Allah berkalam melalui? Melalui goa. Goa disitu ada batu. Siapa? Sebul kafim gak nyampe makum itu. Nabi Adam gak. Orang yang masuk ke dalam goa terus berkalam dengan Allah dalam goa. Siapa? Rasulullah. Rasulullah itu bagi beliau norak itu. Beliau langsung diundang ke sana. Siapa tuh? Nabi, Nabi. Nabi Musa. Alhamdulillah. Ini bawa pak. Ini hadiahnya. Air ngaji. Saksi di akhirat insyaAllah. Enggak ada benda di sekitar kita kemudian jadi saksi. Mau saksi baik, mau saksi buruk. Baik. Nabi Musa itu media Allah berkalam kepadanya apa? Tempat itu, gua itu, gua itu, gua itu, gua itu batu-batu. Jika Allah bisa berkalam melalui kuwa, batu-batuan dan segala macam yang ada di situ, waduh gantinya pak. Rejikiannya gak kemana. Maka Allah berkalam lewat kita, itu lebih aflul. Makanya Allah seling berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat. Dan itu bukan hulul, bukan ikhtihad, bukan penyatuan. Gak ada yang bersatu. Masa hamba, makhluk bersatu dengan khalik? Gak ada. Mana hamba yang dicipta bersatu dengan yang mencipta? Gak level. Kalau ada orang mengatakan, saya bersatu dengan Tuhan, dia kurang hajar. Itu hamba kurang hajar. Seolah adab kepada Allah SWT. Bersatu begitu saja kita ogah. Apalagi bersatu dengan Allah. Jadi kalau bertuhan itu harus waras juga. Walaupun makomnya kemana-mana, maka akal itu akan berkembang, bergantung mengenal dia kepada Allah. Bagaimana dia mengenal Allah SWT. Tapi perhatikan di bahasa Arab. Ainul basyurah membantu engkau menyaksikan dirimu tiada dengan wujudnya. Masih ada dirimu, tapi tiada. Masih pakai B dengan wujudnya. Berarti masih ada hijab di situ. Nanti akan ada perbandingannya setelah. Wahakul basyurah. Ini yang paling tinggi. Tapi ini tingkatannya lebih dari 70 ribu. Menurut para ulama kita, di dalam makom ini ada 70 ribu makomat di dalamnya. Wallahu alam isu'a. Wahakul basyurah. Lalu hakikat basyurah. Lalu hakikat basyurah. Yushihiduka wujudahu. Kalau tadi, engkau melihat dirimu, tapi engkau tidak menyaksikan dirimu. Tapi masih melihat diri. Kalau yang ketiga ini, hakul basyurah. Engkau tidak lagi melihat dirimu. Yang ada cuma wujud. Wujudahu. Wujud Allah SWT. Kalau ada orang sampai di makom ini, terus dia mengatakan wujud Allah baru dia tidak dikafirkan. Tapi kalau belum sampai di sini, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam risalah Al-Ghawsiahnya yang dikumpulkan oleh Syekhah. Seorang perempuan. Mursyid perempuan. Waqih hayat Al-Jailani. Dia menulis kitab Al-Futuhat Rabbaniya fil-Aurat Al-Qadiriyah. Masih hidup. Kitab ini dicetak 2018. Di situ beliau menyebutkan nama-nama rohani Syekh Abdul Qadir Jailani satu halaman lebih. Jadi yang ngomongin nama rohani bukan saya saja. Beliau menyebutkan nama Syekh Abdul Qadir Jailani berapa? Satu halaman lebih. Lebih dari seratus nama. Lebih kurang. Sekitar itulah. Apa kata beliau? Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah berkalam kepada aku. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah diilhami. Allah berkalam-kalam secara rohani. Maka jika ada wali berkalam. Allah bukan wahyu. Disebut dengan ilham. Kalau wahyu jadi syariat nanti. Maka kalaupun disebut wahyu. Harus tambahkan. Wahyu ilhami. Bukan wahyu nubuat. Bukan wahyu risalah. Boleh juga disebut wahyu walaya. Wahyu kualian. Tapi itu istilah masih berbahaya. Kita berganti istilahnya dengan ilham. Apa kata sir Allah ke dalam kolbunya? Ya ghausal a'zam. Wahai ghaus. Yang dipanggil beliau dengan ghaus al-a'zam. Siapa yang mengatakan. Seperti yang tadi. Wujudku, wujud Allah. Sebelum dia melewatinya. Maka dia telah kafir. Itu yang disebutkan. Ternyata. Dulu di Aceh pernah terjadi. Perpengkaran masalah itu. Syekh Hamzah Fansuri. Udah meninggal. Lalu pengikut-pengikutnya. Buku-bukunya dibakar. Karena fatwa juga seorang mursi tariqah. Tapi lebih sering berdebat. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi bukan asli Aceh. Keluarin fatwa. Jadi dari dulu sampai hari ini. Dan sampai hari ini itu terjadi. Di Aceh itu perdebatannya begitu sampai sekarang. Apa kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Hamzah Fansuri zindik kafir. Kira-kira begitu. Kalem-kalem Hamzah Fansuri itu zindik dan kufur. Sayangnya orang itu meninggal. Gimana mau konfirmasi? Dan saya yakin. Kalaupun di hidup dia gak mau berdebat. Tapi ternyata ini guru kami di kampus sudah wafat prof. Azimadi Azra menemukan satu risalah. Catatan. Ada namanya Syekh Saifur Rijal. Dari Sumatera Tengah. Mendebat Nuruddin Ar-Raniri. Dan kalah debat dia. Lalu dia pulang malu. Malu pulang ke India. Menang Saifur. Saifur Rijal. Untuk menjelaskan bab ini sebenarnya. Dan aneh. Jadi dari dulu sudah ada. Mursid-mursid Toriko. Tidak faham. Tidak sampai ke makom. Ini lumungin karinya. Lalu suzon kepada orang yang membicarakannya. Bahwa mereka tidak sampai usul kepada makom itu. Emang ada pembahasan di sini. Bahwa yang sampai cuma Syekh Abdul Qadir. Yang sampai cuma Ibn Atta'illah. Kan tidak ada. Apa disebutkan di Quran. Yang sampai di makom ini hanya Syekh Abdul Qadir. Tidak ada. Habul Asan Sazini doang. Bahawdin Naqsyumadi doang. Resaman doang. Kan tidak ada. Ini makom siapa saja bisa melaluinya. Tapi mesti dibimbing oleh ahlinya. Jadi wahakul basirah. Jadi ada syu'aul basirah. Ainul basirah. Hakul basirah. Syu'aul basirah. Kalau boleh kita ganti dengan istilah ilmu. Ilmul basirah. Setara dengan istilah ilmul yakin. Ainul yakin. Hakul yakin. Mirip-mirip. Tapi kenapa dia agak tidak gunakan istilah yakin? Karena yakin. Cuma percaya. Kalau basirah melihat. Itu bedanya. Ya. Kalau percaya berarti diceritain orang. Tapi kalau melihat. Kita menyaksikan hakikinya. Wahakul basirah yushiduqa wujudahu. Kalau engkau diberikan hakul basirah. Hakul basirah di atas hakul yakin. Yushiduqa. Dia akan membuka pandangan batinmu. Sehingga engkau tidak memandang. Kecuali hanya dia. Nah. Kecuali engkau hanya akan memandang. Yang dipandang siapa? Hanya dia. Inilah masalahnya. Latudrikuhul abasor. Wahuwa yudrikul abasor. Surah Al-Anam. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mana saja. Dia yang dapat mencapai semua pandangan. Jadi kira-kira yang memandang saat itu siapa? Kita tidak ada. Ini coba. Didudukkan. Perang-perang. Hakul basirah. Aynul basirah. Di ainul basirah. Engkau tidak melihat dirimu ada. Di hakul basirah. Kata dirimu. Engkau lupa memandangnya. Apakah dirimu ada atau tidak ada. Yang kau pandang saat itu hanya Allah. Tapi Allah tidak dapat dipandang. Lalu siapakah yang memandang saat itu? Terus siapa yang memandang? Ini tidak rumit. Ini sederhana saja ngajinya. Allah itu kodim. Ada sebelum alam semesta. Kodim itu tidak berlaku waktu kepadanya. Tidak berlaku tempat kepadanya. Tidak ada dimensi saat itu. Bagaimana cara melihatnya? Maka tidak ada media yang bisa memandang Allah Ta'ala. Terus bagaimana? Siapa yang memandang saat itu? Itulah basic pengajian hikab dulu. Saya menjelaskan. Ada Tauhid Uluhuyah. Tauhid Uluhuyah. Ini bukan versi Wahhabi. Saya tidak mau tekar dengan Wahhabi. Sudah cukup. Biar Wahhabi jangan repot. Ini Uluhuyah versi Ahli Zawq. Versi Ahli Tauhid. Versi Ulama' Sufiyah. Wahlu Sunnah wal. Uluhuyah itu. Ini beda Uluhuyah kita dengan Uluhuyah Wahhabi. Uluhuyah menurut Ahli Zawq. Ahli Sufi. Ahli Tasawf. Ahli Tasawf. Menurut para wali-wali Allah. Allah memandang keesaannya dengan dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang lain. Allah. Kalau rububia. Tauhid rubub. Rab. Pencipta. Allah menyaksikan keesaan dirinya dengan menzahirkan ciptaannya. Mudah tau? Tidak sulit? Maka si pencipta disaksikan oleh yang dicipta. Apa kata yang diciptakan? Ya Rabbi. Wahai Tuhan. Wahai penciptaku. Sekarang yang dicipta sudah tiada. Hilang binasa. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu binasa keculihannya wajahnya. Wajah. Maka jika ada seorang hamba menyaksikan Allah. Saat itu Allah memantulkan wajah rububia pada dirinya. Wajah itu yang memandang. Tatapan. Kita kalau melihat orang melihat mukanya apa melihat kakinya? Mukanya. Maka wajah ada dua. Allah itu lillahi wajahani. Ini bukan wajah begini. Ini cuma istilah. Wajah itu saya terjemah kata tempat menatap. Objek yang ditatap. Itu wajah. Jadi apa terjemah wajah dalam ilmu tasawuf? Tempat atau objek menatap. Bisa gak? Natap orang. Tapi yang ditatap cuma telinganya. Gak datap. Maka jika hamba menatap. Dia menatap. Dia tiada dulu. Zahirlah wajah rububia Allah. Baru dia bisa menatap wajah uluhia Allah. Baru benar antum ngomong wajah itu wajahia. Aku hadapkan wajahku lenyap dalam wajah rububia Allah. Kullu syai'in halikun. Wajahku hajur binasa. Yang ada hanya wajah Allah Ta'ala. Yang dua tadi. A'inul basirah tadi. Itu wajah rububia memandang wajah uluhia. Ini yang kita sebutkan di awal kajian hikam juga. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasalah dirinya. Panaklah dirinya. Ini dia. Ini kaedah itu berlaku sampai ke sini. Lagi-lagi, jangan dipandang ilmu ini dengan ilmu teologis. Ilmu kalam. Ini memandangnya dengan ilmu rasa. Minimal, faham gak faham, tasdik aja. Saya percaya aja lah. Gitu ya. Tapi insya'Allah, separuh dari kalam saya bisa difahami. Insya'Allah. Jadi kalau sudah sampai di hakul basirah, engkau tidak lagi sadar dirimu ada atau tiada. Itulah terjadi pada orang yang sholat. Kalau sampai di makom ini, Maka orang-orang yang sampai di makom ini, taat tidaklah dengan ambisi, terkena maksiat tidaklah perlu terlalu disesali sampai putus asa. Menyesal dalam pengertian tobat wajib. Tapi menyesal dalam pengertian putus asa haram. Tuh hati-hati loh, menyesal. Menyesali dosa. Wajib. Tapi menyesali dalam pengertian berputus asa haram. Wali-wali Allah itu, ini yang akan kita tiru. Mereka kalau taat itu enggak nafsu. Jadi kalau pergi ke Masjid Al-Haram itu juga nafsu. Umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Kapan lagi untuk memberi kesempatan bagi orang? Coba kalau ada seribu orang kayak Antum. Orang Indonesia. Seribu orang tiap hari, mikir begitu. Tiap hari umroh, tiap hari umroh, tiap hari umroh. Itu bid'ah kata Imam Na'awi. Kalau enggak ketemu Nasim Antum, sudah sebut saja kalau Pak Rozi bid'ah. Bid'ah dalam bab adab. Bukan bid'ah dalam fitri. Bab adab. Mana adab kita? Masih kaya kesempatan orang. Begitu juga kalau di Raudoh. Emang kalau enggak ada di Raudoh, Antum enggak dekat sama Rasulullah. Lama-lama di Raudoh. Boleh, enggak apa-apa. Kalau lagi ada tugas rohani. Tapi kalau enggak ada, selesai hajat dua rakaat. Sholat sudah dua rakaat. Mau tambah dua rakaat lah. Jalan. Ada sunnah setelah itu, yaitu nyapa beliau. Kita pikirkan ada ratusan. Ada puluhan ribu orang di belakang. Beramal tidak dengan nafsu. Ya. Sayangnya saya enggak punya travel ya. Kalau enggak ajak Antum, umroh, enggak pakai nafsu. Allah SWT. Enggak usah tawarin travel sama saya ya. Ya. Oke. Bagian itu, itu aja dulu ya. Kalimat itu kemudian berlanjut. Di beberapa kitab hikam, dikasih nomor. Kalau di sini masuk ke nomor 30. Ya. Kalimat ini muncul. Ini dari hadis Bukhari. Tapi dijadikan kaedah dalam kitab al-hikam. Dulu ada rombongan sahabat-sahabat dari Yaman. Namanya Banu Ash'ariyin. Itu kakek buyutnya Imam Abdul Hassan al-Ash'ari. Imam kita dalam aqidah. Ahlu sunnah wal jamaah ya. Beliau Bungusa al-Ash'ari menceritakan bahawa Saudara-saudaraku Banu al-Ash'ariyin datang kepada baginda. Lalu bertanya. Kaifakana Rabbuna. Bagaimana? Allah itu gimana sih ya Allah? Ya bahaya Rasulullah. Allah itu sekarang gimana? Dulu gimana? Besok gimana? Kira-kira pertanyaannya gitu. Dari semua sahabat Nabi yang bertanya begitu kepada Rasulullah cuma orang Ash'ariyin. Cuma di antara mereka ada yang nyebelin juga sebagian. Yang sebagian itu minta jabatan kepada Rasulullah. Jadi di Bani Ash'ariyin ini ada dua kelompok. Ada yang suka cari jabatan, cari dunia. Ada yang suka mencari rasa bertuhan. Nabi bilang gak haram. Nabi gak bilang haram. Nabi kasih jalannya. Nabi buka ilmunya. Gak seperti kiai-kiai sebagian hari ini. Ente kok sepikir begitu. Benerin aja syariat. Gak begitu cara didik umat. Umat kalau bertanya, jangan dipatahkan. Dipatahkan sekali. Gak berkembang akalnya. Nanti mereka mentok lagi. Belajarnya disitu lagi. Mentok lagi disitu. Emang Nabi awal-awal berda'wah ngajarin syariat? 13 tahun Nabi di Mekah. Nabi ngajarin syariat gak? Tauhid yang dia jatuhkan. Tauhid itu di ilmu kita disebut ilmu hakikat. Syariat, tarikat, hakikat. Ma'rifat. Bab nomor tiga itu isinya Tauhid dari awal sampai akhir. Maka simbolisasinya gulhuallahu ahad. Mesti kita bimbing murid daripada syariat naik ke tarikat supaya dia benar-benar memahami apa itu hakikat. Nabi ajar. Ini suai Bukhari. Tolong gak mau buang aja nih dari suai Bukhari. Berani gak? Kan Allah wala syai'ama'ah. Karena dalam bahasa Arab itu fi'il ma'di. Tapi jika dia ditempelkan kepada Allah tidak berlaku itu fi'il ma'di mudhari atau mustabbal. Ini kaedah bagi yang belajar ilmu nahu dan syaraf. Ya. Allah Allah tidak berlaku padanya waktu. Maka jika ada kata kerja sedap berlalu atau nanti itu tidak berlaku pada Allah. Jadi mau dipakai kata kerja apa saja kepada Allah itu hukumnya qadim. Hukumnya apa? Qadim. kan Allah adalah dia Allah wala syai'ama'ah adalah Allah dulu ada tidak ada bersama dia. Begitu. Dulu Allah ada itu terjemahan versi tasrif fi'il ma'di. kita sudah jelasin barusan kata kerja apapun maka mohon maaf orang-orang yang asik bertuhan itu senang menyendiri namanya kholwat namanya apa? Syukur-syukur antum di rumah itu rumahnya dijadikan satu kamar satu ruangan tempat kholwat oh nikmat itu rumah betullah kata Rasulullah baik di jannati rumahku surga yang kebayang kita kan ngeras mulu baik di jannati kebayangnya bini mulu gak tahu dia kalau orang menikah itu ada cek-coknya ada ngambek-ngambeknya bukan itu dari mana kita tahu baik di jannati itu bukan masalah hanya menikah karena ada hadis lain pelipurlah raku hanya di dalam sholat karena nabi itu mau di rumah tetap sholat bahkan istrinya haid nabi sholat sampingnya tapi kalau yang bak nikah itu itu lain nanti ada masanya kita jelasin nabi nikah nabi menggauli istrinya tapi itu dihitung zikir itu ada lagi ilmunya itu ilmunya gak berat cuma ilmunya vulgar kalau boleh dibuka itu ilmunya nanti bapak jadi doyan kawin pak saya entar ibu-ibu demo saya entar padahal itu hak bapak kan begitulah hidup kawan allahu ala shai'a ma' adallah itu ada sendiri dulu dia sendiri sekarang dia sendiri besok dia sendiri karena dulu sekarang dan nanti tidak berlaku padanya ya kalau Allah begitu ini yang disebut dengan konstan Allah itu maha konstan jadi kalau orang belajar ilmu eksad mereka menemukan hukum konstan tapi dia belum ketemu dengan z yang maha konstan Allah subhanahu wa ta'ala mereka sudah ketemu lambang tak terhingga tapi baru ketemu lambangnya apa bedanya dengan ahli kalam alih kalam ketemu dalil Allah tak terhingga itu tapi belum ketemu dengan yang tak terhingga itu maka orang yang kolbunya betul-betul menghadap wajah kolbiyahnya menghadap ke wajah rububiyah Allah ilmunya tidak perlu pakai ngafal jadi karena ilmu dia langsung dari nur rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebelum sampai ke situ ya baca dulu lah baca wajib karena ayatnya pertama turun ikra' itu wajib dia itu sekarang ada sebagaimana dulu dia ada dan tidak berlaku kepadanya hukum ruang dan waktu itu maknanya saya mau tanya yang disebut waktu itu apa detik-detik jam jangan-jangan jam kita beda nih jamnya berapa pak jam berapa oh jam berapa oh sama duh saya dua dua satu pak dua 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 ini jam bukan waktu jam itu penunjuk waktu penunjuk waktu bukanlah waktu peta itu penunjuk jalan peta itu bukan jalan guru itu dalil bertuhan kalau buku itu tulisan tentang dalil bertuhan jadi dalil itu artinya apa penunjuk jalan tapi guru bukan Tuhan rasulullah itu dalil bertuhan tapi rasulullah bukanlah Tuhan kalau ada orang mengatakan dirinya Allah dia belum sampai di makam hakul basiro kita sebut apa tadi inti kurang ajar suhul ahad pakai baju presiden enggak akan disebut presiden pakai baju wali kota enggak akan disebut wali wali kota enggak usah gitu deh saya pakai baju polisi saya polisi enggak enggak pakai baju doang ada orang dipakaikan baju euforia itulah yang terjadi pada mereka yang mabuk dalam zikrullah dalam ma'rifatullah itu sebabnya mereka mereka itu kena hukum yang menghukuminya wali juga di al-halat menghukuminya siapa wali-wali juga kok ulama-ulama yang mengerti Allah juga kok saya Siti Jenar siapa yang hukum dia sunan kali pertimbangan dari beliau dan itu hukumnya wajib pada wali kalau ada orang begitu ada wali yang wajib menangani masalah itu gak boleh dibiarkan begitu kata pensyarahnya waktu itu sebenarnya wahmiya waham apa terjemahan waham buya buya azfi serius ini bukan ngetes ini ini terjemahannya bingung wahmiya itu terjemahan Indonesia yang cocok apa abstrak waham waktu itu waham ntar ya di loading dulu nyari kalimat yang pas di Indonesia kalau ilusi ya mirip cuma kalau boleh digunakan wahmiya itu subjektif waktu itu subjektif antum hadir malam ini berasa dari tadi bentar atau lama udah berapa menit kita udah hampir satu jam ada berapa 41 menit rasanya berapa coba duduk duduk doang sendiri di luar 4 menit udah bingung kita jadi waktu itu subjektif al-azminah hauna umurun wahmiya waham waham itu tergantung subjek yang merasakan kalau jadi ada seorang filosof yang membaca karya-karya sufi tapi dia gak gak jujur itu temannya Muhammad Iqbal di orang-orang Pakistan ya saya gak usah sebut nama filosofnya nanti dia GR lagi udah meninggal padahal tapi saya yakin sebelum meninggalnya dia cenderung kepada ajaran kita ini apakah tadi waktu itu ada waktu capital ada waktu tidak capital waktu yang ditulis T nya time dengan T besar waktu W nya besar ada yang W kecil kenapa ada orang kalau malam pertama cepat sekali yang belum pernah malam pertama bingung dia apa itu malam pertama kenapa ada orang ketika duduk dengan orang yang dia benci rasanya ramah sekali itu T besar T kecil kalau T kecil itu time yang disini yang ada di nah itu waktu satu menit sama dengan 60 detik tapi waktu T yang besar dia wahminya dia berdasarkan subjek subjeknya Farhan lagi seneng mau 3 jam rasanya 3 menit tapi kalau lagi kesel lagi berantem 3 menit rasanya 3 jam ya pernah tengkar gak sama istri pernah berantem gak pasti pernah ustaz aja pernah masa enggak ustaz Allah dulu sendiri sekarang dimana berarti kita ini makhluk tidak layak disandingkan dengan wujud itu maksudnya berarti sholat antum itu layak gak disandingkan dengan Allah orang yang sudah mengerti ibab ini kata Syihab Abdul Qadir Jilani ya dia tidak lagi pantas menyebut dirinya ahli ibadah gak pantas lagi maka dia sholat itu bukan lagi karena ibadah dia sholat itu karena dia berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanda syukur ekspresi seneng nah mulailah sholat begitu sholat dengan ekspresi terima terima kasih ya kalau orang berterima kasih menuntun balas gak dia sudah dia sadar diri saya bisa begini karena dia ya murid kalau faham bab ini dia tidak akan menuntut apapun dari gurunya gak menuntut lagi perhatian gak minta ala diri kenang namanya ya jadi nanti kalau ketemu guru dimanapun jangan salaman ustad ya ingat saya gak gak begitu menyebut mungkin sudah lupa dengan saya tapi saya gak lupa dengan anda gitu gitu ngomongnya jangan sok penting bilang ya apa kita ya orang-orang yang sering menyebut hajat dihadapan Allah dia belum betul-betul kenal kepada Allah dia taunya Allah itu tempat minta-minta doang memang Allah itu akan kasih jajan gak begitu bertamul dengan Allah gak begitu maka kalau doa bukan lagi doa menuntun doa itu hanya bentuk ya Allah bukti aku hina aku meminta kepadamu itulah maksud dari hadis orang yang gak berdoa Allah marah kepadanya hadis sebelum aja baru bener doa mukul ibadah doa itu intinya ibadah mungkin gak minta kepada yang gak dikenal bisa omis paling dikasihnya berapa nah ente kalau gak kenal sama Allah begitu maka kalau sama Allah kenalan dulu soheh kayaknya mau air deh Allah Tunggu selesai dulu ya Allah pesan pak dokter masaya saya harus banyak minum ya boleh Allah kita lanjut ya ini babnya sudah bukan bab tauhid jadi bab tauhid sudah selesai jadi kalau dalam tasawuf bicara tauhid ada 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 kaedah kalau dalam akidah bicara tauhid begitu aja dan itu perlu jadi kita juga tidak akan menyampingkan ilmu akidah itu basic ya lah tata'adda janganlah engkau tata'adda niyatu himmatika menghantarkan niyat dari keinginanmu kepada salain Allah subhanahu wa ta'ala falkarim la tatakhattahul amal karena Allah yang maha karim tidaklah dapati digores disentuh oleh angan-angan paham gak maksudnya belum paham ya itu kan terjemahan harfiah sekarang kita masuk ke terjemahan maknawi kalau sudah kenal Allah jangan lagi pernah nyantolin hati kepada selain Allah maksudnya kalau nyantolin hati kepada selain Allah siap-siap nanti gampang tersinggung gampang baperan gampang emosi disinggung dikit ngamuk dicolek dikit namanya oh nantang langsung maka mohon maaf coba lihat hari ini ustad-ustad penceramah-penceramah yang yang buat konten youtube saya perlu ulangi berkali-kali sampai hari ini saya tidak punya channel youtube pribadi jadi kalau yang antum itu kreasi orang-orang ada yang benar ada yang tidak benar terserah mereka Allah maha melihat maha mendengar saya doakan baik-baik saja ada yang protes kita murid kita mereka akan dapat duit dari monetize buya kan tidak dapat jawaban kita sederhana kalau ada orang dapat rejeki karena ceramah saya Alhamdulillah berarti saya ini kaya karena asbab saya orang dapat duit Alhamdulillah repot aman hidup senang tidak jadi orang kaya senang seseorang nanti kalau antum bersikap lebih baik dari sikap saya itu nanti di akhirat tidak tahu kok begini tiba-tiba ada bantuan tiba-tiba ada bantuan senang saya pernah ke setempat saya tidak kenal orang-orangnya tapi ketika kita turunkan turun pakai sarung jadi orang curiga ini kayaknya ustad dilihat-dilihatin di handphone oh sama ya kita makan tidak bayar pada makan itu banyak satu rombongan ya pada kita melihatin duit di dompet juga tidak cukup tahu-tahu ada yang bayarin siapa yang bayarin tidak tahu siapa orangnya kata kasirnya orangnya tadi sudah pergi pak dia tinggal linduin sekeplok nanti kalau lebih buat kamu kira-kira begitu itu terjadi jadi kita kalau juga baik kepada makhluk Allah akan kasih fasilitas kita insya insya Allah Al-Karim maka di bawah Al-Karim Allah itu namanya Al-Karim benar tidak Karim tapi terjemahan Karim di dalam buku kebanyakan hanya maha mulia pada Al-Karim terjemahan Imam Junid adalah Al-Karim yang tidak memperhatikan siapa yang dia beri mau dia orangnya muji dia mau orang patuh sama dia mau muhibinnya mau mubhidinnya pencintanya pembencinya dia beri itu namanya Karim kalau Allah pakai alif lam Al-Karim kalau hamba buang alif lam disebut Karim sudah begitu belum? belum mata tangga sulit benar ya mata tangga kita sulit baik mau jadi Karim ya Karim bukan ya salam ya Karim maka biasain ini wajah-wajah nonton Youtube setiap hari ini kalau nonton channel siapa aja kasih like apa subscribe ya kasih pak kenapa itu tanda kita mendukung itu kering emang ribet ah masih cepat gitu doang rejeki gak ketuker ya rejeki gak ketuker dulu di facebook ada unlike ya sekarang masih ada gak masih ada seharusnya itu dia tiadakan karena menghilangkan sifat Al-Karim Al-Karim Al-Lanila yukhayimu roja'il mu'minin Al-Karim itu orang yang atau zat yang tidak membuat putus asa harapan orang yang berharap kalau saya bukan Al-Karim belum sampai di makhom itu karena itu hanya makhomnya Allah Ta'ala jadi itu sebabnya ketemu Allah antum gampang ketemu ustad mungkin susah ya jadi kalau ketemu kiai ketemu habib ketemu ustad ketemu sulit karena dia bukan Al-Karim kalau Allah Al-Karim antum sholat langsung ketemu kalau ketemu ustad ketemu urmi jangan karena kita aja mau ketemu gurih kita sulit sehingga ada satu syarah menyebutkan kalau mau mendapatkan Nur Al-Karomah jadi orang keramat itu orang yang dapat cahaya karim Allah orang keramat itu bukan yang kebal itu bukan coba lihat kebal fisik belum kebal batin baru disebut karomah apa kata beliau jika dia disudutkan disempitkan disakiti dia berbesar hati memaafkan udah gitu belum nah kalau konten youtuber dikata-katain bales ya tersono bales lagi besok bales lagi sehari itu bisa tiga kali bales-balesan seru hari ini tuh ngeliat kalau dulu zaman-zaman atu-atu kakek-kakek kita dulu ngkong-kong kita dulu gimana kalau orang perang itu dukun jadi malam-malam jam 12 itu di atas udah terbang-terbang ya itu bukan bukan meteor orang perang-perang ini perang-perang santet ngerih tapi bagi saya itu norah itu ya perang kalau masih pake media jin itu biasa kalau masih pake begitu-begitu perang yang hati itu kalau sudah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak perlu pake media itulah Rasulullah s.a.w. maka beliau itu pelong wa idha wa'ada wafa kalau dia janji dia tunaikan idha a'ta zada ala muntahar raja walay balikam a'ta kalau dia memberi dia memberikan semaksimal mungkin seidil mungkin walay balikam a'ta dia tidak perhatikan seberapa dia sudah beri ini al-karim kalau ada hamba Allah seperti ini dia disebut Abdul Karim nanti akan dipanggil di pintu surga khusus ya Abdul Karim dipanggil dengan nama itu ya orang-orang yang memberi dan dia gak melihat dia sudah memberi berapa ada orang memberi fisik memberi duit memberi harta memberi fasilitas ada orang memberi yang non-fisik sama adabnya sama guru gak boleh juga ngomong ini udah capek-capek ngajar dia dia kurang-kurang ngajar itu berarti dia belum Abdul Karim itu berit kurang-ngajar makanya saya belum sampai di makom itu masih panjang kalimatnya ini tapi kita cukupkan dulu cukup Pak untuk untuk malam ini maksudnya ya sudah dapat tiga top ya nah sebelumnya saya bacakan satu baik di syarah kitab ini yang bisa bahasa Arab silakan dinikmati ya kalau di maknanya secara bebas orang yang sudah kenal Allah orang yang mengatakan saya beriman bertauhid kepada Allah tidaklah pantas dia mengantungkan harapnya keculihannya kepada Allah itu ringkasnya begitu ya kalau ada yang mau ditanya berapa menit asmulullah itu toriqohnya ini hakikatnya ya toriqoh itu wiridnya Pak ya syariatnya apa ayat gimana ayat bertawakkallah kepada yang mahirup yang tidak menamati itu syariatnya perintah tawakkallah engkau apa toriqohnya baca hasbunallah wa nimal apa hakikatnya kanallah wa la shay'a ma'ah gitu itu cara nerapinnya baik kalau ada pertanyaan bisa nunjuk tangan sebutkan namanya Pak dari mana Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum saya Suparman dari Ciputat Pak saya pernah baca katanya ruh itu tidak mati saya ngatuh penerangan seperti apa mungkin mohon penjelasannya makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Apakah ruh itu mati gitu ya ruh itu sampai hari ini hakikatnya belum tersingkap banyak karena Allah sendiri mengatakan min amir rabbi itu urusan gua kira-kira gitu amgus pikirin kenapa karena ruh itu adalah objek tajalizat Allah yang bisa menjadi objek yang bisa menjadi wadah Allah bertajali tajali itu Allah mengenalkan dirinya itu cuma ruh oleh karena itu ruh itu dia tidak disebut dicipta tidak juga disebut dia tidak dicipta terus apa dong katakan apa yang Allah katakan min amri rabbi maka jika ada orang mengatakan ruh dicipta mungkin maksud dia itu jiwa nafs kolbu dicipta nur dicipta fuad dicipta sir dicipta tapi kalau ruh Allah hanya menyebutkan Quran dengan satu lafaz nafaktu bukan khalaktu kalau khalaktu khalikun jelas ayatnya surat surat sajadah yang dicipta itu tubuh khalikun basyaran minti tapi kalau ruh enggak aku hembuskan begitu lafaznya bagaimana Allah menghembuskan itu urusan Allah jangan dibayangin mulai membayangkan batil boleh batal jadi ada dulu yang membantah saya kamu kok bilang ruh tidak makhluk ya kan belum selesai saya ngomongnya ruh tidak makhluk tapi juga jangan dikatakan ruh makhluk tidak makhluk juga bukan makhluk gak bisa di hanya Allah yang tahu kaedah kita makal Allah ini pakai kaedah yang suruh pakai teman kita di seberang makal Allah wa rasuluhu kalam Allah dan kalam rasul kalam Allah cuma mengatakan min amri rabbi lalu yang kedua nafak tufihi min ruhi cuma dua amr nafak maka di Quran dibedakan khalk dan amr lahul khalku lahul amru beda di ayat jadi kalau ada ahli kalam mengatakan ruh makhluk dia terjubat memahami ruh itu di pikiran dia itu jiwa ruh yang kita maksud bukan itu ya kenapa bukan itu karena Allah belum buka dengan seterang benderangnya kita baru buka dikit aja kemarin yang kolil itu kolilnya kolil kita buka udah banyak orang yang protes baru sampai dinama ruh orang udah protes adum gak percaya shaykh abdul kadir jilani imam sidi amr rifai itu murid-murid yang nyimpen di kitab-kitab mereka dan di cetak terbuka katanya kalau ada orang saya sudah belajar kitab tasawuf bertahun-tahun gak ketemu berarti dia gak baca aja gak telaki aja dari mursyid dari shaykh nama itu ada shaykhah khayat khayat faqif al-jailani dia nulis asma shaykh abdul karjilani itu yang saya sebut tadi satu halaman lebih berarti dia sudah memulai membuka ma'rifatul asma itu nama apanya nama ruhnya ya nama tubuh selesai karena dia dari hampusan Allah bukan dari ciptaan Allah kalau ciptaan dia binasa kalau dia amr itu rahasia jadi sampai hanya disitu Allah membukanya nanti kalau kita buka lebih nanti panjang lagi cerita jika hasbun Allah wani ma'l wakil mungkin maksudnya begini kalau tubuh berpulang ya ruh masih ada gak ya masih ruh masih ada tapi Allah sisakan tubuh itu nanti bagian tulang ekor karena tidak ada reinkarnasi dalam islam ajaran Al-Quran ajaran Nabi tidak ada reinkarnasi jadi kalau ada ajar-ajaran hakikat mengajarkan reinkarnasi kita bisa berdebat maksudnya reinkarnasi apa jangan-jangan reinkarnasi versi dia bukan yang kita maksud tubuh kita nanti diciptakan lagi dari perang ekor itu jadi utuh ruh kita nanti balik situ karena ruh ini dia tidak akan masuk keculik tubuh yang dulu dia tembati cuma bahannya sudah baru ekornya ekor lama itu sebabnya ada rahasia-rahasia sebenarnya di tubuh kita ini ekor itu kayak huruf ilmu huruf nanti lagi ilmunya sendiri lagi di tubuh-tubuh ini kita semuanya adalah huruf-huruf ya walauh wa'alam bis so ya lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum karena kejadian baru semalam semalam saya ada mungkin ada seperti sharing ya bukan debat antara dengan sahabat saya kebetulan memang Nasrani pada akhir kesimpulan kita di berbicara tentang Tuhan tentang Allah segala macam dan berkesimpulan saya ingin masuk Islam lalu pertanyaan yang terakhir apa yang harus saya pelajari dia berkata seperti itu mohon penangannya kalau memasuk Islam apa yang harus saya pelajari ya bagus ini tips kalau memualafkan orang kalau memualafkan orang jangan sodorin sholat lima waktu kabur jangan sodorin zakat jangan sodorin puasa kalau tawaran kita yang berbeda dari ajaran kita yang membuat orang nyaman itu cuma satu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala jadi kenalin Allah jadi tawarkan tentang iman berkut iman ada sholat gak disitu berkut iman yang 6 gak itu sebabnya di sahib bukhari hadis jibril dimulai dari iman iman islam ihsan tapi di hadis muslim dimulai dari islam islam iman ihsan mana yang lebih kuat iman makanya imam bukhari lebih pas meriwatkan hadis ini itu kelebihan imam bukhari karena beliau wali kutub juga ya cuma tugasnya nulis hadis jadi wali kutub itu gak hanya tugasnya pegang tasbih mulut ada wali wali Allah tugasnya masuk ke ranah politik berhati-hati jangan hujat semua orang yang memimpin di negeri ini siapa tau diantara mereka satu dua ada yang wali kan kita gak tau aja ya siapa tau antum tidur dia sholat dia doa ya Allah rakyatku begini ya itu wali itu dia orangnya dia gak sempat lagi mikirin dirinya ada orang begitu insyaallah itu pemimpin wali Allah insyaallah pemimpin wali Allah beberapa sih muncul di hati kita tapi kita gak boleh sebut namanya ya gak boleh sebut namanya gak juga ntar kalau dia apa pemimpin ini kebanyak nih kalau kita buka orang gak percaya sama dengan kita bilang si fulan wali Allah orang gak percaya masa sih masa sih masa wali begitu dia pakai akal dia masa wali gak pakai kopiah lah urusannya apa jadi kalau bagi dia wali harus pakai sorban kemana-mana itu orang agama sih kemana-mana pakai sorban hata kuwisnya pakai sorban gak wali juga itu agamanya beda sama kita jadi kalau awal bertemu dengan orang yang ingin mengenal ajaran ini tawarkan sesuatu yang spesifik tentang ma'rifatullah ma'rifatullah itu sederhana dalam itu nanti ketemu ni'mat asyik mulai dari kulnya kata kata huwnya itu sudah cukup kasih huw aja sama dia udah nikmat kata imam fakhruddin al-razi dalam kitab mafatihul gaib tafsir beliau apa kata beliau saya nulis buku risalah kecil tentang rahasia huw ini imam fakhruddin al-razi di jilid satu kitab tafsir mafatihul gaib setiap kali aku nulis lalu aku merenung lalu membaca nama huw di dalam hatiku huw huw apa kata dia muncul makna baru seakan-akan makna yang berikut itu lebih sempurna dari nama yang ada sebelumnya maka beliau tidak jadi menerbitkan kalau sekarang kalau dulu mempublis mempublis buku itu kepada khalaya kata dia buku ku ga pantas menggambarkan Allah ta'ala menggambarkan namanya belum pantas kenapa baru bahas huw ya berarti se-level imam fakhruddin al-razi zikirnya apa huw huw kalau antum huw itu lagi nertawain orang huw ya beda nyinyirin orang huw kalau wali Allah huw itu bermakna bagaimana dengan pandangan ustad yang mengatakan bahwa zikir huw beda ya mungkin dia dapat kitabnya begitu kita juga ga maksain pendapat kita kan boleh ga maksain pendapat dia ga mau zikir huw yang gausah dimaksain cuma kita punya kitab yang juga banyak bahwa zikir huw salah satu zikir yang masyuruh fitin yang disyariatkan dalam agama ini ya itu jam 9 pak oke selesai apa the ladies first oke pf first ya silahkan alhamdulillahirrahmanirrahim 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 bu ya saya ibu erni dari cengkareng saya mau tanya kalau tentang apa beramal romadhan sebelumnya itu kan pada musim apa bulan romadhan itu kan biasa kita berlomba-lomba untuk bersedekah terutama memberi makan minum buat yang berpuasa nah pengalaman saya tahun ini tuh saya masih berbuat seperti itu tapi kok saya berbagi itu malah ada muslim yang tidak berpuasa juga saya bikin berbuka puasa itu kan taruh di depan rumah jadi berharap siapa saja yang berpuasa bisa ambil nah ada yang ambil itu muslim yang gak berpuasa bahkan ada juga yang non muslim nah saya bertanya apakah amal saya itu ada yang salah dalam amal saya oke setiap hati bertanya itu malah suruh memberi bahkan bertambah letakkan aja depan rumah makan minumnya yang mau ambil itu pertama bu ya yang kedua apakah kita bisa beramal misalnya solat tasbih terus niatkannya itu minta kepada Allah redo terima terus amalnya itu buat keluarga yang masih hidup maupun yang sudah wafat apakah bisa seperti itu oke untuk solat tasbih demikian bu ya ya berarti kembali ke nikmah yang terakhir kita baca Al-Karim ya Al-Karim Al-Karim la yubali man a'tah wa kam a'tah wa ila man a'tah orang yang karim yang dapat nur karomah itu dia memberi dia gak merhatiin lagi dia memberi ke siapa man a'tah kam a'tah berapa dia beri gitu tapi untuk prioritas kalau memberi suatu yang spesial apa kata Nabi la yakul ta'amaka illa taqi hadis Abu Daud janganlah hendaknya memakan makananmu kecuali orang yang soleh bertakwa itu bab spesial tapi kalau bab karim berbagi gak usah merhatiin oke bisa bedakan jadi ada hadis yang begini memberi untuk yang spesial maka berikan untuk orang yang spesial tapi kalau umum bulan puasa itu yang lapar tidak hanya orang yang ternyata orang yang gak puasa itu lapar mulu ya buat terus buat terus mau yang makan muslim non muslim kita gak ada urusan emang kalau orang dapat musibah kita tanya dulu inti agamanya apa orang kalau dapat musibah gak nanya agama dia manusia diciptaan Allah kita langsung bantu apalagi negara kita sebenarnya mohon maaf ini ini vulgar tapi ini benar Pancasila kita yang pertama apa jadi sebenarnya orang Indonesia sudah the basic semuanya apapun agamanya ketuhan dan yang maaf coba tanya semua orang Indonesia apapun agamanya dia percaya gak dengan Pancasila nomor satu dia cuma kurang satu aja dia belum tersyahat tentang Nabi Muhammad s.a.w. jadi mereka sudah ada cahaya tauhid di dalam kirinya minimal di kepalanya itu begitu indahnya negeri ini itu sebabnya insyaallah mau orang goyang gimana negeri ini insyaallah selama masih kita pegang itu tauhid Allah jaga insya jadi kalau ada orang bilang mau memisahkan diri dari Indonesia kita garda terdepan tapi karena kita bukan orang militer kita berbicara dengan kemampuan kita apa sudah lihat kan kualat itu orang yang teriak teriak di Kepulauan Riau sebelumnya memisahkan diri dari Indonesia kualat sendiri dia sakti itu yang disebut Pancasila sakti karena ada ketuhanan yang maha desa kurafat apa lagi kira-kira itu kajian kita malam ini yang kedua sebenarnya tidak perlu dijawab sholat itu hanya untuk Allah tapi kalau setelah sholat doa boleh kepada selain untuk selain jadi ya Allah saya sholat tasbih mohon sampaikan pahalanya untuk bulan itu tidak ada masalah tapi sholatnya hanya lil lil ya gitu kalau sholat tasbih babnya sudah sendiri kalau bisa setiap hari kalau tidak bisa seminggu kalau tidak bisa sekali sebulan kalau tidak seumur hidup kalau tidak kita sholat Allah salli wa sallim barik alaih na'um lelan shaytan jim bismillah arrahman arrahman arrahim ya karim ya karim salli ala amdikal karim sayyidina muhammad sallam ya Allah sampaikan salam kami rindu kami cinta kami salawat kami kepada baginda nabi muhammad sallam engkau lah zat yang maha karim dan baginda rasulullah sallam kau yang abdul karim amin allahumma ya allah rasulullah memanggil kami ummati tanpa syarat tanpa berharap apa dari kami tapi betapa hinanya kami ya allah betapa tidak pantasnya kami ya allah kami berselawat kepadanya tapi berharap kepentingan dunia kami berselawat bertawasul menyebut namanya tapi kami berharap sukses hanya untuk di dunia sedangkan dia ya allah beliau menyebut kami bukan karena keperluan dunianya allahumma ya allah maafkan adab kami yang kurang tepat kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi allahumma allahumma meskipun meskipun ya allah jika engkau tidak berikan kelezatan itu kami tetap akan menyembah engkau ya allahumma ya allah ya jah adab ya ya yo kami memohon tetaplah beri kami bimbingan hidayah untuk kami pasangan-pasangan kami anak-anak kami keturunan-keturunan kami saudara-saudara kami orang-orang yang ada di samping dekat kami orang-orang yang ada di kampung kami di negeri kami Orang-orang yang ada di negeri kami Indonesia Dan siapapun yang di dalam hatinya Dan nur iman, nur islam Allahumma ya muqallibal kulu Ya Allah engkau mahatau Saat ini kami mungkin Terlihat soleh Tapi sebentar lagi mungkin kesolehan itu Hilang ya Allah Namun kami memohon ya Allah Jadikan kami hamba yang Beribadah bukan karena ambisi Untuk taat Orang yang jika terjebak maasiat Tidak berputus asa Kada menyesali kemaksiatannya Allahumma ya azim Ya azim Azim hubbana ilaik Ya Allah yang maha besar Besarkanlah cinta kami Hanya kepada engkau Kecilkanlah cinta kepada selain engkau Allahumma ya azim Ausil kulu Bana bi'abdika Sayyidina Muhammad Ya Allah Hubungkanlah ya Allah Ya maha agung Yang maha besar Hati kami yang kecil ini Dengan kolbu Sayyidina Muhammad Yang akhlaknya azim Allahumma ya Allah Hubungkalah hati kami ini Yang penuh dengan kegelapan Dengan kolbu Rasulullah Yang penuh dengan cahaya Sehingga cahayanya mengalir menerangi kolbu kami Amin Allahumma ya Allah Jadikan kami hidup dengan nama Amin Wafat dengan nama Amin Dan di dalam kubur dengan nama Amin Allahumma ya Allah Jika kami Engkau bangkitkan di padang mahsyar nanti Amin Izinkan nama kami dipanggil Baginda Rasulullah S.A.W Izinkan nama kami dipanggil Rasulullah S.A.W Izinkan nama kami Orang-orang yang hadir malam ini Keluarga Keluarga kami Guru Guru kami Keturunan kami dipanggil Rasulullah S.A.W Allahumma ya Allah Ajirna minan nar Ajirna birahmatika Minan nar Ajirna Binuri nabiyika Minan nar Ya Allah Berkah rahmat Berkah kasih sayang Berkah sayang Nabi Bebaskan kami Dari murkam Bebaskan kami Dari nerakam Allahumma ya Allah Bifadlikan Fadkhilna ila jannati Ya Allah Dengan keagunganmu Kemurahanmu Dengan anugerahmu Ya Allah Bukan dengan amal kami Ya Allah Amin Izinkan kami Diundang masuk Kedalam surga Amin Izinkan kami Bersama dengan Nabi Amin Izinkan kami Menatap Wajah Nabi Sehingga kami Diizinkan juga Ya Allah Menatap Kepada wajah Allahumma Inna nasalka Al-Istika Amin Al-Ashat Riyat Al-Gharra Amin Wa Tariqa Al-Bayda Amin Birahmatika Ya Arhamun Rahimin Amin Wa Salallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Libaytihi Wa Zurriti Jum'ain Alhamdulillahi Rabbil Alame Al-Fatiha Al-Fatiha Allahumma Ya Ahad Salli Ala Ahmad Allahumma Ya Ahad Salli Ala Muhammad Allahumma Ya Ahad Salli Ala Al-Mahdi Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alame Usai Sudah Tadi Kajiannya Ya Sahabat Yaitu Tentang Terbuka Yang Bahasa Roh Atau Mata Hati Rasulullah Sallallahu Ala Assalam Pernah Bersabda Bahawa Hati Hatilah Kalian Dengan Pandangan Orang Orang Mumin Karena Mereka Memandang Dengan Cahayaku Dan Pandangan Mereka Itu Tembus Inilah Yang Dikatakan Dengan Bahasa Roh Yang Juga Tadi Dijelaskan Oleh Abu Ya Rajasim Tentang Tingkatan Tingkatan Bahasa Roh Tersebut Nah Sahabat Beriman Rahmat Allah Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Tadi Bisa Menambah Keilmuan Kita Keimanan Kita Dan Semoga Menguatkan Tawid Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Membukakan Bang Bahasa Rauh Tau Mata Hati Kita Agar Kita Bisa Melihat Kebenaran Allah Dengan Hak Sahabat Beriman Rahmat Allah Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Bagi Sahabat Yang Sudah Mendukung Dan Mendoakan Channel Ini Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Ya Sahabat Moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Membalas Semua Kebaikannya Dan Semoga Allah Memorahkan Radiki Kita Memudahkan Segala Urusan Kita Di dunia Dan Akhirat Telak Dan Semoga Allah Menguatkan Inman Tawad Kita Sampai Kita Mati Nanti Amin Amin Ya Rabbal Sampai 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 Sampai